laptop lima jutaan ini udah pakai prosesor Core i5 Hah kenal ini Advan workpro sebelum kita benchmark yuk kita unboxing dulu Oke jadi ini dia laptopnya dari Advan Advan ya inilah laptop ya harganya Rp 4.999.000 ya jadi bentukannya kayak gini ya udah langsung aja kita segelnya masih kita buka dulu ya Oh kebalik jadi bukanya kayak gini nanti set nah oke nah langsung di dalamnya udah ada laptop langsung tapi bukanya gimana nih Oh ini dulu ini harusnya charger ya oke chargernya chargernya ini Oh charger sama informasi garansi sama ini panduan penggunaan manual book oke chargernya ini enteng Oh masih plastikan juga chargernya ini udah outputnya 45W dia udah type C punya ya jadi udah type C terus langsung ke laptopnya jadi gue order ini warnanya gold yoi warna goldnya gimana nih buuh cakep ya asli laptopnya tipis banget ini tuh ketipisannya ya kalau gua boleh bilang sih tipisnya ini apa ya bahannya met enggak nempel sidik jari gitu at-met gold gold met gitu nah 14 inch tapi tipis enteng pula kayak Macbook loh Macbook wanna be tapi udah langsung aja kita buka nah ini masih ada poni pelapis lapis anti Oh di sini juga ada anti gores saya bukan anti gores sih pelindung pelindung layar oke ini kita buka aja langsung pelindung layarnya oke terus dia bisa kemiringan monitornya berapa berapa derajat sih kalau kayak begini nah seginilah pokoknya bisa nggak nggak nyampe tiduran banget tapi bisa sampai kayak gini Nah untuk keyboardnya juga tergolong enak sih nah jadi prosesornya itu dia pakai Intel Core i5 ya jarang-jarang loh laptop di lima juta aja pakai prosesor Intel Core i5 tapi ini agak generasi ke-10 ya masih ke generasi 10 ya enggak terlalu beda jauh sih sekarang kan udah generasi 13 ya enggak bedanya enggak jauh-jauh banget sih udah dapet ya harga lima juta gitu dan kalian lihat port-portnya nih portnya sendiri udah ada type-c-nya dong ini type-c buat ngecas oke di sini ada USB yang yang sepita kenceng tapi gua belum ngecek sepita berapa tapi udah warna biru ini ada HDMI ini buat si type-c buat kecas ini si type-c buat transfer data atau bisa buat output juga misalkan kalian punya monitor gitu yang udah ada type-c-nya itu bisa di sini juga ada USB type-A ada dua combo jack audio dan tombol power oke coba kita lihat aja langsung ya untuk layarnya nah ini nih jadi minimalis kok nih laptop nggak neko-neko gitu enak loh untuk trackpadnya juga lem lebar loh lebar ke samping jadi untuk pengoperasiannya pengoperasiannya juga enak oke di sini kalian bisa lihat ya untuk tingkat warnanya sih di sini boleh dibilang ini kalau gua lihat-lihat di yang udah nge-review duluan ya para reviewer-reviewer yang udah dapet pinjeman itu dia belum srgb 100% baru hanya sekitar berapa ya 60% anda tapi ya sosul lah untuk kualitas warnanya kayak gini sayang keyboardnya belum ada back lampu LED backlightnya ya jadi masih ya masih hitam gini aja dan juga untuk bezel dari layarnya juga udah minimalis begini loh tuh kalian bisa lihat tuh bezelnya nggak terlalu tebel atas kanan kirinya di atas ada kamera untuk webcamnya ya nggak terlalu tebel jadi kelihatan minimalis gitu laptop lima juta bisa minimalis begini edan kan yaudah udah gua setup dulu ya nanti gua unjukin benchmark ke kalian dari Intel Core i5 generasi ke-10 di Advan ini Oke spesifikasi laptop ini dia pakai prosesor Intel Core i5-1035G7 integrated grafiknya Intel Iris plus terus laptop ini punya RAM sebesar 8GB yang masih bisa ditambah lagi satu slot RAM tuh dan SSD 256GB terus untuk operating system Windows 11 home nya udah terinstall secara original di laptop ini langsung aja dari pandangan pertama ketika gua lihat laptop ini sekilas laptop ini desainnya itu simple clean nggak neko-neko leka laptop kantoran yang minimalis bagian atas laptop ini berbahan metal desain laptop ini polosan aja tapi tetap tampil premium dan punya warna gold dengan finishing matte terdapat logo Advan yang peletakannya ada di bagian atas pinggir laptop ini berat laptop ini tergolong super enteng jadi kalau dibawa kemana-mana juga udah enak-enak aja masuk ke bagian spesifikasi layarnya Advan work pro ini udah punya layar berkurang 14 inch terlihat dari sisi kanan kiri bagian bezelnya udah tergolong tipis tapi untuk bezel bawahnya masih berasa agak tebel karena ada logo Advan disitu panel yang dipakai itu IPS panel dengan resolusi di 1920x1200 pixel layarnya ini udah berdimensi 16-10 akurasi warnanya sih kalau dilihat secara langsung udah lumayan lah ya buat laptop sekelas ini akurasi warnanya itu di 57% sRGB dan punya brightness levelnya di 349 nits di bagian atas terdapat webcam yang resolusinya di 720p terus bagian keyboard ini terlihat simpel minimalis dan gua rasain buat ngetik sih empuk-empuk aja dan tegas gitu tekstura halus sayangnya keyboardnya enggak ada lampu backlightnya ya terus untuk touch peta sendiri ukurannya boleh dibilang lebar nih dan untuk gesture udah lumayan presisi dan peletakannya itu udah enak banget di bagian tengah jadi buat pengoperasian sehari-hari udah udah nyaman banget masuk ke percolokan duniawi nih di laptop ini di sebelah kiri ada satu USB Type-C untuk colokan charger ya terus ada satu colokan USB Type-A 3.1 gen 1 lalu ada satu port HDMI 1.4 dan ada satu USB C 3.1 untuk power delivery dan display port terus di bagian kanannya ada power button USB 2.0 terus satu port USB 3.1 gen 1 dan masih ada slot jack audio 3.5 mm secara keseluruhan untuk port dari laptop Advan Work Pro ini udah lengkap untuk kebutuhan sehari-hari nah sekarang kita masuk ke performanya nih secara angka spesifikasi dari Advan Work Pro ini dia punya prosesor dari Intel Core i5-1035G7 dengan fabrikasi 10nm walaupun prosesor ini generasi ke-10 tapi tipe prosesor ini udah lumayan powerful buat kebutuhan sehari-hari dimana maksimal TDP nya ada di 15W ya udah langsung aja kita ke pengujian Cinebench R20 laptop ini bisa menghasilkan skor di 1166 terus Cinebench R23 laptop ini bisa kasih kita rata-rata skor untuk single core nya itu di 798 dan multi core nya di 2998 untuk kecepatan SSD nya gue tes pakai Crystal Disk Mark untuk bacanya bisa kasih kita skor di 2471 dan untuk tulisan kasih kita skor di 1809 terus kita tes juga nih buat editing menggunakan Premiere Pro laptop ini kasih kita render video full SD dengan durasi video 8 menitan dia bisa ngerender dalam waktu 7 menit 49 detik terus kita tes juga main game nih di CSGO resolusinya 720p grafik low laptop ini masih kasih kita rata-rata fps di 60-70 fps dan gua tes juga main game triple M macam GTA 5 resolusinya 720p grafiknya normal untuk fps yang didapat masih bisa tembus 25-40 fps untuk pengalaman pemakaian kira-kira udah semingguan ini laptop ini biasa gua buat nulis script YouTube riset cari bahan YouTube terus ngedit video atau sesekali main game pun laptop ini masih bisa diandalin sih baterai yang gua rasain ini bisa tahan 5-6 jaman kalau tanpa gaming ya tapi kalau dengan gaming ya pasti gua colok charger biar performanya makin maksimal overall menurut gua laptop ini ditujukan buat kalian para pelajar atau mahasiswa dan para pekerja kantoran yang butuh laptop dengan performa yang cepat di kelasnya gua bisa bilang laptop ini udah cocok banget buat buat kalian karena laptop ini termasuk golongan laptop yang powerful di kelasnya cocok banget buat kerjaan-kerjaan office terus kalau kalian mau sesekali tipis-tipis main game juga udah bisa banget desainnya udah minimalis enak diajak nongkrong juga dan tentunya performa dari prosesor Intel Core i5-1035G7 ini masih bisa diandalin banget buat kerjaan sehari-hari ya udah jadi segitu dulu aja review Advan Work Pro dari gua semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya Venga pamit bye bye